Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam bahagia bagi kita semuanya Jumpa lagi bersama JCL Jose Cualinget Tentunya masih dalam acara Kupas Tuntas Dan siapakah gerangan yang akan dikupas Di edisi sore hari ini Tentunya dia adalah seorang Penyanyi mungil dengan potongan Rambut jambul ala Elvis Presley Di masa itu Dia adalah Lili Suryani Lili Suryani lahir 22 Agustus 1948 Tubuhnya yang mungil Sepertinya tidak kuasa Menyanggap suara merdunya yang bening Dan lantang berkumandang Siapa sangka bahwa Lili Suryani kecil Ketika itu masih menginjak Usia 12 tahun Sudah terjun di dunia musik Dan pada usia 14 tahun Sudah menginjakkan kaki Di istana negara Menyanyikan lagu Cai Kopi Dia adalah satu-satunya penyanyi Pali muda diantara penyanyi-penyanyi lainnya Seperti Bing Selamet Nila Semana Titipuspa Dan Mas Nun Ada cerita menarik yang JCL harus berbagi kepada sahabat JCL tentang Cai Kopi Lagu ini sudah populer dinyanyikan oleh Lili Suryani Dan sangat disukai oleh Bung Karno Dan Bung Karno menghampiri Lilis Siapa penyanyi yang akan menyanyikan lagu Cai Kopi ini Ternyata Lili Suryani si imut ini gemetar Karena baru bertatap muka dengan seorang presiden yang sangat luar biasa di masa itu Dan seperti ada dorongan untuk menyanyikan dengan sangat ekspresi sekali Untuk persembahan kepada sang paduka Soekarno Pada tahun 1963 Di usia 15 tahun Lili Suryani sudah tampil bernyanyi di TVRI Stasiun Pusat Jakarta Pada tahun yang bersamaan Lili Suryani mendapat kesempatan Masuk dapur rekaman untuk pertama kalinya Di perusahaan rekaman Irama Mas Pimpinan Mas Yos Muncullah lagu Cai Kopi Dan dikala malam tiba Kedua lagu ini sangat populer di masa itu Lili Suryani sebagai pendatang baru Yang patut diperhitungkan Karena lagu Cai Kopi dan dikala malam tiba Menjadi hits Dan mulailah muncul album-album lainnya Dalam bentuk piringan hitam maupun pita kaset di masa itu Nama Lili Suryani selalu dikaitkan dengan Bung Karno yang sangat mengaguminya Dan Lili adalah salah satu penyanyi reguler istana negara di masa Orla Lili Suryani bersama Bing Selamet Titipuspa Jack Lesmana mempopulerkan irama lenso yang dianggap Bung Karno adalah musik berbudaya Indonesia Lili Suryani selalu buktikan cinta negara saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia Menciptakan lagu tema patriotik seperti Tiga Malam, Baju Loreng, Mohon Diri, Pergi Berjuang, dan Kau Pembela Nusa dan Bangsa Sahabat JCL pasti ingat lagu Gang Kelinci seperti ini lagunya Jakarta Kota ku indah dan megah disitulah aku dilahirkan Rumahku di salah satu gang Namanya Gang Kelinci Entah apa sampai namanya Kelinci Mungkin dulu kerajaan Kelinci Karena manusia bertambah banyak Kasihan Kelinci terdesak Sekarang rumahnya berjubah Dan lagu ini dicitakan oleh Titipuspa Ada cerita menarik di balik lagu Gang Kelinci ini Dimana Titipuspa terinspirasi di saat mengantar Lili Suryani pulang ke rumahnya Di Gang Kelinci memakai becak Dan di sepanjang Gang Kelinci Yang Titipuspa melihat banyak sekali anak-anak bergerombol Serta rumah berjubah sangat padat sekali di masa itu Maka yang Titipuspa terinspirasi untuk menciptakan lagu Gang Kelinci untuk Lili Suryani Keledihan dari Lili Suryani yang sangat disukai oleh Bung Karno adalah Lili Suryani sangat fasi menyanyikan lagu berbagai daerah Makassar, Betawi, Sunda, Minang, dan lain-lain sebagainya Pada pertengahan tahun 1960-an Lili Suryani dan Bing Selamet Masih-masih pernah menyanyikan lagu Genjer-Genjer Yang diciptakan oleh M. Arif Karno lagu ini adalah penggambaran kondisi dan situasi di zaman penjajahan Jepang Di era tahun 1940 Dan pada tahun 1965 Betul saja lagu ini dilarang oleh masa Orde Baru Karena bertepatan saat itu Lagu ini diklaim sebagai lagu Mars dari organisasi Partai Komunis Indonesia di masa itu Yang mungkin saja di masa sekarang ini Lagu Genjer-Genjer juga dilarang oleh pemerintahan Indonesia Kepopuleran nama Lili Suryani bukan saja hanya di Indonesia Tapi sudah merambah di negeri Jiran Dan juga negara-negara lainnya seperti Di Singapura, Philippine Dan bahkan beberapa album dari Lili Suryani direkam di negara Singapura Di perusahaan rekaman Philips dan Popson Dan album-albumnya yang beredar di beberapa negara termasuk Indonesia Dicetak ulang kembali oleh Malaysia Sehingga nama Lili Suryani sangat terkenal di negara Malaysia Lili Suryani tak hanya dikenal sebagai penyanyi solo Tapi juga beberapa seniman berduet Terutama seniman daerah Dan namanya pun pernah mengukir sejarah musik Sebagai penabu drum Sama rekan wanitanya Dalam satu kelompok grup wanita Yang dinamakan The Females Personelnya antara lain Selain Lili Suryani Rita Rahman Rose Sumanti Ineke Nasution Dace Tambunan Sayangnya Kru band wanita ini Yang dibentuk pada tahun 1968 Hanya seumur jagung Dan The Females Akhirnya bubar dan masing-masing Personelnya bersolo karir Sahabat JCL pasti ingin mengetahui Siapakah Sang Arjuna yang menambatkan hatinya kepada Sri Kandi Lili Suryani Tentunya dia adalah pemuda Yang diketemukan di saat show di kota Angi Mamiri Bernama M. Yunus Jafar Peristiwa itu tahun 1967 Dimana Lili Suryani sedang mengadakan promo show Dengan album-album barunya Dan di antara Para pengunjung Terdapat seorang pemuda tampang Dari kota Angi Mamiri Tak lama kemudian Keduanya sudah mengikat janji Di depan penghulu Dan setelah itu Lili Suryani menciptakan lagu Pemburu Mereka dikaruniai Tiga orang anak Satu pria Dua orang putri Sayang seribu sayang Sosok mungilnya Dan murah senyumnya Takkan pernah terlihat lagi sebagai penghibur Karena jiwanya Sudah damai Sejak kepergiannya Pada tanggal 7 Oktober 2007 Rasanya Bangsa ini menangisi kepergiannya Kenapa harus penyakit kanker Yang menggerogoti tubuh mungilnya Sehingga Lili Suryani Tak kuasa menolak tadir kematiannya Sahabat CCL Selesai sudah jumpa kita Bersama dengan Kupas Tuntas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Supan Ripadil Akan menceritakan Kedekatan saya Bersama almarhum Lili Suryani Kedekatan saya dengan almarhum Lili Suryani itu Bukan sekedar sebagai sahabat saja Tapi sudah menjadi seperti keluarga sendiri Jadi Kalau kita pergi-pergi Atau ada acara keluarga Atau ada syuting-syuting Kita selalu kontak Sehingga kita bisa pergi bareng Seperti kita sudah pergi ke Lampung Ke Kutai Ke Semudang Ke Garut Dan Pernah ke luar negeri juga Ke Singapura dan Malaysia Saya juga pernah menjadi video klipnya beliau Salam lagu untuk Diko Tentu Ingen Dan lain-lain Saya juga Waktu menunaikan ibadah haji Bersama beliau Orangnya baik hati Menyenangkan Dan sosialnya yang sangat tinggi Tetapi Setelah dia jatuh sakit Cukup lama juga sih Waktu mereka sakit Waktu beliau sakit itu Saya sangat sedih sekali Sehingga di usia 58 tahun Beliau meninggalkan kita semua Lagu yang saya senangin adalah Lagu Tiga Malam Dimana lagu itu Mengisahkan Almarhum Lili Sbriani itu Punya pacar dan cinta pertamanya Lagunya seperti ini ya Tiga Malam Tiga Malam ku mencarimu Tiga Malam hatiku sunyi Dimanakah engkau sayang Ku inginkan Ku inginkan Lekas ku pulang Tapi kini tak ku temui Berangkatlah Aku berdua Kemedan bakti Kita berjanji Kita akan berjumpa lagi Ku ingin bibirmu sayang Untuk melepas Tidak ku berjuang Relakan aku Oh kasih Membela Nusa dan bangsa Nah ini lagu kesayanganku Dari Almarhum Lili Sbriani Semoga Almarhum Lili Sbriani Sudah bahagia bersamanya Mendapatkan tempat yang layak Di sisinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tidak lupa Untuk Joseph Ucapan terima kasih Dari saya Terima kasih ya Josh Sudah diikut sertakan Dalam acara ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga malam Ku mencarimu Tiga malam Hatiku sunyi Dimanakah Engkau sayang Ku inginkan Lekas kau datang Tapi kini Tidak ku temui Berangkatlah aku Sendiri Di medan bakti Ku telah berjanji Tentu kita Tidak ku jumpa lagi Ku ingin Tidak ku mencari Tidak ku pening Tidak ku mencarimu Tidak ku mencarimu Melekas kau datang Deng te ingat Ku naon ngantun ken abdi Deng te ingat Naon kalepatan diri Unggal dinten Ntule ngantusan Mugi sing enggal Mulih dei Siang wangi Hatte abdi terbimbang Ngemutan panutan Anuhilang Abdi sono Toslami tepat tepang Duh tekiat Nandang kendana Emut Gerurang Kapungkur Gersaran Sehuap Check the mic and make sure it sound Duh Duh